hai 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 guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel di Ngobrol YouTube channel channel yang membahas tentang subotaran YouTube dan youtuber Oke guys jadi di kesempatan kali ini guys gua bakalan membahas tentang biodata profil dan karir Nela Nela Karisma ya guys di sini channelnya Nela Karisma itu kalian pasti tau lah ya guys Nela Karisma Nela Karisma official ya guys ini channel Youtubenya yang sekarang sudah mencapai 854.000 dan kemarin dia baru trending ya guys bahkan trending berhari-hari guys Nela Karisma Federi Harsha Uduri Harsha ya guys ini adalah lagu terbarunya ya guys lagu terbarunya dengan Dori Harsha yaitu Banyumoto dan sekarang baru dua minggu sekarang sepuluhnya udah 18 juta ya guys Oke jadi kita langsung saja ke sini dulu guys nama lengkapnya itu Nela Tri Karisma ya guys cuman entah kenapa trinya dihilangkan jadi langsung Nela Karisma mungkin lebih enak di untuk didengarkan sih menurut gua sih emang lebih enak langsung Nela Karisma gitu guys nggak ada trinya kalau ada trinya terus terkesan lebih lebih gimana ya guys mungkin lebih kurang cocok lah seperti itu guys kemudian panggilannya itu Nela kemudian nama panggungnya Nela Karisma ya guys jadi Nela Karisma ini adalah salah satu artis guys dangdut gitu ya guys yang dimana dia menggunakan nama-nama aslinya sebagai nama panggungnya kalau gua ke menurut gua sih men keren yang kayak gini ya guys yang nama aslinya ya udah itu nama panggungnya yaudah itu nama aslinya gitu guys kemudian tempat dan tanggal lahirnya itu kediri jadi Nela Karisma ini asli kediri ya guys sampai sekarang dia masih bertempat tinggal di atau berdomisili di kediri ya guys dan tahun kelahirannya itu yaitu 1994 ini salah ya guys 94 November 94 di Wikipedia kita juga bisa melihat ya guys 4 November 94 dan umurnya saat ini kalau 94 berarti saat ini tuh tahun ini tuh 26 tahun ya guys keluarga negaraan jelas Indonesia kemudian agamanya ya guys yang kemarin sempet di 2018an ya guys kalau nggak salah sempet dipertanyakan bahwa orang ada banyak media yang beropini kita guys bahwa bahwa Nela Karisma itu dia agama aslinya itu Nasrani ya guys kalau nggak salah cuman dia sebenarnya guys fakta sebenarnya itu Nela Karisma itu Islam cuman dia biasa kan artis itu kan biasa guys biasa kalau ngucapin kalau lagi Natal ngucapin Selamat Natal ke followernya kayak gitu-gitu guys dan banyak orang yang salah tangkap guys bahwa Nela Karisma itu Kristen gitu ya guys padahal aslinya itu dia itu Islam guys bahkan ada yang bilang Nela Karisma Mu'alaf gini-gini-gini pakai jilbab gini-gini-gini gitu ya guys padahal memang dia sebenarnya Islam guys jadi cuman untuk toleransi aja guys kalau masalah yang dia mengucapin entah itu ke agama Buddha atau agama Kristen gitu ya guys Selamat Natal dan lain-lain seperti itu itu cuman sebagai toleransi aja guys jadi seperti itu ya guys kemudian nama pasangan Malik ini belum tentu ya guys ini belum pasti guys sampai sekarang masih gantung banget berita tentang Nela Karisma ini ya guys jadi masih ini cuman opini dari orang-orang aja ya guys kalau gimana ya guys Malik itu atau Malik itu itu adalah suami dari Nela Karisma lebih di kalau kalian lihat di Google ya guys seperti ini gambarnya guys dah ada Nela Karisma bahkan yang ini ya guys yang ini Nela Karisma Cak Malik kemudian ini ada anak kecil kayak gini ya guys bahkan sehingga orang-orang itu beropini bahwa Nela Karisma ini udah punya suami ya guys dan suami itu Malik ini Cak Malik ini adalah ketukang kedangnya Nela Karisma ya ya guys seperti itu emang kalau dipanggung dia sering banget dia colak-colak Cak Malik gitu ya guys eh bahkan dengan demikian orang-orang berpikiran bahwa emang benar-benar suaminya dan disini ada fotonya dengan anak kecil gitu ya guys padahal guys belum tentu bisa aja ini anak orang atau anak punakannya atau sepupunya atau gimana gitu ya guys yang diajak foto bareng gitu ya guys bahkan orang langsung menyimpulkan loh apalagi media loh guys banyak sekali media yang menyimpulkan langsung Cak Malik itu suaminya bla 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 dan gitu-gitu guys jadi emang belum pasti masih gantung ya guys Cak Malik itu tidak pernah mengklaim bahwa Nela Karisma itu istrinya dan begitu juga dengan sebaliknya ya guys Nela Karisma tidak pernah mengklaim bahwa Cak Malik itu suaminya gitu ya guys dan tidak pernah ada klarifikasi antara Nela Karisma sama Cak Malik juga ya guys jadi ya masih gantung lah guys mungkin ya kita nggak tahu juga ya guys udah menikah apa belumnya kita tidak bisa memastikan tapi yang jelas saat ini Nela Karisma itu lagi dekat dengan Dori Harsa ya guys dengan Dori Harsa guys bahkan sekarang banyak ya media yang mengatakan atau netizen yang mengatakan bahwa Dori Harsa itu ngerebut istri orang gitu ya guys padahal itu entah benar juga entah enggak faktanya seperti itu bahwa Nela Karisma itu adalah suami istrinya sih Cak Malik gitu guys mungkin kalau emang bener iya sebenarnya kalau emang bener iya ya harusnya ya enggak Dori Harsa ya udah tahu diri lah guys di live Instagramnya beberapa hari yang lalu juga dia juga udah ngungkapin ya guys bahwa Nela Karisma itu masih single gini-gini gini-gini gue nggak mungkin ngerebut istri orang seperti itu guys beberapa hari yang lalu di live IG nya si Dori Harsa itu melakukan klarifikasi itu ya guys seperti itu Oke kemudian Nela Karisma itu ternyata ya guys ternyata dia di lulusan manajemen Universitas Kediri ya guys dia itu lulusan bukan manajemen guys sarjana ekonomi ya guys sarjana ekonomi jadi Nela Karisma itu sarjana ya guys seperti itu dan kemudian kita ke karir dulu ya guys karir dulu yaitu Nela Karisma itu dia sudah sejak kecil ya guys ikut nyinden kayak gitu-gitu intinya di dunia seni lah seperti itu di wayang di pagelaran wayang dia nyinden dan lain-lain seperti itu guys karena disini orang tuanya atau tepatnya itu bapaknya itu berasal dari aliran musik campur sari ya guys seperti itu guys jadi ya Nela Karisma udah dari kecil udah sering nyanyi sering nyinden nari gitu ya guys dan lain-lain seperti itu guys kemudian dia merintis dia nggak langsung terkenal ya guys Nela Karisma dia merintis dari bawah ya guys disini bisa dilihat dia itu dari bawah banget dari acara kitanan pernikahan dan lain sebagainya guys dulu kemudian dia masuk ke kemudian dia masuk ke lagista ya guys lagista lagista itu kayak palapa kayak monata kayak gitu-gitu guys kemudian dia sampai ke Nageswara guys dia memilih Nageswara ini guys perusahaan Nageswara ini adalah perusahaan recordingnya guys Nageswara itu adalah nama label musik ya guys label musiknya Nela Karisma kemudian dia yang paling terkenal juga itu karena dulu waktu 2017 dia merilis single yaitu namanya itu konco mesra ya guys yang yang ini lagunya guys nah seperti itu guys jadi ya memang lagu ini view-nya aja sekarang udah 99 juta ya guys hampir 100 juta sedikit lagi 100 juta dan memang lagunya Nela Karisma single-nya Nela Karisma itu hampir semua single-nya itu terkenal semua bahkan booming banget trending di mana-mana gitu ya guys ada konco masra kemudian jaran goyang kalian masih tahu lah guys kalau denger lagu jaran goyang pasti di mana-mana di setel gitu ya guys di mana-mana di play gitu ya guys lagu jaran goyang seperti itu Bojo Gala juga kemudian ada Gerhana 11-12 tinggal Rabi dan lain-lain seperti itu jadi memang karir Nela Karisma ini berasal dari bawah banget yang sekarang dia sudah keluar masuk TV udah diundang ke acara mana-mana gitu ya guys dia masuk gabung Pak Lapa ya guys Nela Karisma Pak Lapa Monata kayak gitu-gitulah oke guys jadi seperti itu dulu guys video gue kali ini thank you very much for watching semoga bermanfaat untuk kita semua kalau ada yang masih kurang-kurang atau mungkin gue salah silahkan tuliskan komentar kalian di bawah ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga sukses semuanya thank you very much for watching and bye-bye jangan lupa like, komen, dan subscribe guys oke masuk hai 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 hai